Musyawara wilayah ke-6 Lembaga Dakwa Islam Indonesia atau LDII Provinsi Jambi dengan tema Membangun Sumber Daya Manusia Profesional Religius Mendukung Mantap Jambi Menuju Indonesia Maju Sukses dikelar Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan berharap lewat muswil LDII ini dapat merumuskan hasil terbaik untuk pembangunan daerah Musyawara wilayah ke-6 Lembaga Dakwa Islam Indonesia LDII Provinsi Jambi resmi dikelar dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama dengan Ketua Umum DPP LDII Kriswanto Santoso dan Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nurdin Di sebuah hotel di Jambi Minggu 19 Maret 2023 Muswil ke-6 ini mengusung tema Membangun Sumber Daya Manusia Profesional Religius Mendukung Jambi Mantap Menuju Indonesia Maju Dalam muswil ini LDII Provinsi Jambi menargetkan untuk menuju bonus demografi LDII harus berbuat banyak agar bermanfaat bagi bangsa dan negara Salah satunya yakni membangun sumber daya manusia yang religius Dalam kesempatan itu Gubernur Al-Haris mengatakan dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju ke depan Untuk pendidikan dan kesehatan pihaknya berkomitmen akan bekerjasama dengan LDII Menurut Al-Haris gerakan ini merupakan ladang dakwa yang harus dikerjakan secara bersama Untuk itu pihaknya sangat mendukung program-program yang dicanangkan LDII Provinsi Jambi Dia berharap dengan kerjasama ini dan tujuan bersama untuk umat dapat tercapai Indonesia yang sejahtera dan makmur serta berkeadilan khususnya Provinsi Jambi Kesempatan itu kesempatan dengan membangun bahwa mereka membangun inovasi-inovasi untuk membangun bangsa Jambi kesempatan dengan melaburasi yang baik pemerintah dengan LDII dan juga bagaimana lainnya Jelah yang telah memajukan kami dan majukan tempatnya Dan secara umum saya tadi melihat bahwa ada satu proses yang sama dengan kami hari ini Dengan visi yang sama kami juga fokus terkenangannya sebenarnya manusia LDII juga sedang fokus tentang SDM Sementara itu Ketua Umum LDII Kriswan Tosantoso mengatakan Pihaknya akan mensinergikan program-program yang akan dijalankan LDII bersama otoritas di wilayah Mulai dari peraturan dan infrastruktur Menurutnya setelah bersinergi Maka tujuan bersama untuk menjadikan SDM yang religius akan tercapai Sehingga setiap wilayah menjadi damai dan aman Untuk diketahui hasil meswil ke-6 LDII Provinsi Jambi Rahmat Nuruddin kembali terpilih menjadi Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Secara aklamasi untuk periode kedua masa jawatan 2023 hingga 2028 Apalah artinya LDII hanya sebuah ormas Maka satu kehadiran Pak Gubernur merupakan kehadiran otoritas Mensinergikan program kami dengan otoritas itu penting Karena segala sesuatu keputusan nanti adanya di otoritas Mulai dari peraturan, infrastrukturnya sampai dengan segala sesuatu Maka memang saya mendorong untuk LDII di semua wilayah Dengan program-programnya yang sudah dicanangkan hasil munas Itu adalah disinergikan Mana yang matching dengan kekuatan otoritas yang ada di daerah Karena dengan kekuatan otoritas itulah Dengan pembangun otoritas Maka segala sesuatunya akan bisa tercapai dengan enak Kalau LDII sendiri, LDII nyebagian dari masyarakat Terima kasih telah menonton!